Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali ke Project Tube channel Bagi saya Maraisya, hari ini kita bakal grab-gabung ke Project Garage Dan lagi ada satu pemasangan, yaitu mobil race yang masang 20 aksesoris Nah, ada aksesor apa aja? Lagi kita kepoin satu-satu, let's go! Intro Nah, aksesoris pertama yang dipasang sama customer-nya adalah aksesoris krenggan Yang dipasangin di bagian bawah mesin mobil di Sabato Toyo Krenggan itu fungsinya untuk melindungi bagian bawah mesin mobil Supaya kalau misalnya kalian melewati jalan yang pernah berbatuan ataupun kerikil Kepentahan batu atau kerikilnya itu tidak merusak mesin bagian bawah Dan juga ketinggalan ada juga nih, ini fog lamp cover yang dipasangin warna karbon Dan gak cuma cover fog lamp aja, tapi ada beberapa cover yang dipilih sama customer-nya Ini yang pertama fog lamp cover Terus di bagian samping ada door handle cover juga, itu warna karbon juga Dan di bagian belakang gak ketinggalan ada rear fog lamp cover yang warnanya disengadain juga warna karbon Nah, di bagian belakang ini juga lagi dipasangin terang lead LED nih, Sabato Toyo Tampilannya jadi makin sporty banget karena menyala sebagai lampu Dan juga untuk si tram lead LED ini, dia menyala sebagai 3 fungsi juga nih Sabato Toyo Sebagai welcoming light Kemudian sebagai city lamp Dan juga kalau misalnya kalian injek pedal rem, ini akan menyala juga, jadi super keren banget Dan juga kebetulan di bagian ini juga ada fitting untuk spoiler Nah, kelebihannya kalau misalnya kalian main ke experience store kita ini Kalian bisa melakukan fitting dulu, jadi kalau misalnya dirasa-rasa udah cocok, udah oke, sesuai dengan cara kalian Bisa langsung dipasang, nah kelebihannya ditutup Sabato Toyo Nah, lanjut lagi yuk Nah, kita lihat di bagian belakang sedikit nih, Sabato Toyo ini lagi mau dipasangin Rear bumper lamp, ini tuh pengganti mata kucing bagian belakang Jadi kalau misalnya tadinya itu nggak berfungsi sebagai lampu Tapi berkat rear bumper lamp dari Auto Project ini, dia bisa menyala sebagai lampu Dan fungsinya itu ada 3 nih, Sabato Toyo bisa menyala sebagai city lamp, breaking lamp, dan juga kalau misalnya kalian ngasih itu langsung menyalai juga Jadi sekarang tampilannya juga makin keren nih kalau misalnya kalian nyalain lampunya Dan juga nggak ketinggalan di bagian bagasi, itu juga dipasangin rear trunk organizer Kalian tahu dong, kalau misalnya mobil race itu, kalau misalnya di bawahnya itu bagiannya kosong, jadi langsung ke velg Tapi kita tambahin aksesoris rear trunk organizer, supaya kalau misalnya kalian bawa barang-barang banyak itu nggak berantakan di bagasi Tinggal diumpetin aja di bagian dalam rear trunk organizer-nya Dan juga kelebihan punya kita adalah, dia ada compartment-compartmentnya Jadi kalian bisa memilah milih, mau masukin barang yang besar tinggal ke compartment yang besar, begitu pun juga yang kecil Jadi kalau misalnya kalian nyari-nyari barang juga akan lebih gampang, lebih cepat, karena sudah terorganisir banget Nah sebelum kita masuk ke dalam nih sahabat Toto, kebetulan lagi dipasangin door shield flat Dan kebetulan customer-nya itu memasang yang redesigned dan juga dengan lampu Jadi kalau misalnya sekarang buka pintu, warna lampunya langsung stand out banget Yang pastinya jadi makin stylish tampilan si mobil race-nya Dan juga nggak ketinggalan yang udah kita pasang yaitu carpet Max Max 70 untuk Toyota race-nya Nah sahabat Toto kita udah di dalam mobil si Toyota race-nya Dan banyak banget aksesoris yang udah dipasangin dan juga dipasang di dalam mobil si Toyota race-nya Soalnya kita spill satu-satu ya Ada panel armrest Kemudian ada panel center AC Ada panel control AC juga sekalian dipasangin nih sahabat Toto Dan juga ada panel inner handle Panel side sitter Ketinggalan juga di bagian tengahnya yaitu panel shifter Kemudian ada panel pillar juga Dan panel fan AC kanan dan juga kiri Dan semuanya ini panel-panelnya dipasangin warna karbon Jadi nggak cuma bagian luar aja yang tampilannya sporty Tapi di bagian dalam juga tampilannya sporty banget Dan nggak cuma panel-panel aja Tapi banyak juga nih aksesoris yang bener fungsional banget dipasangin di bagian interior mobilnya Ini nggak ada yang saya kasih tau satu-satu ya Yang pertama itu ada center console multi-tray yang lokasinya itu ada di bagian dalam console box Jadi ada tambahan tempat penyimpanan di dalam console boxnya jadi dua level Dan juga ada kompatmen-kompatmennya juga Jadi kalau misalnya kalian nyimpan barang itu nggak susah lagi nyari-nyarinya Karena sudah ada kompatmen-kompatmennya Dan juga nggak ketinggalan Ini juga ada USB fast charging yang V2 yang lokiat kotaknya itu ada di sebelah setir Jadi kalau misalnya dalam di sebelah setir itu dia lebih kecil kotak persegi Jadi itu bisa diganti dengan USB fast charging Jadi kalau misalnya sekarang masuk mobil Mau ngecas handphone Nggak perlu nunggu-nunggu lagi Nggak perlu ribet-ribet lagi Karena sudah ada USB fast charging ini Sesuai namanya ya saya boto-oto fast charging Jadi ngecasnya bener-bener cepat banget Nah customer-nya juga nggak manggung-nanggung Langsung pasang juga wireless fast charging Jadi kalau misalnya sekarang nih Bawa penumpang lima orang Nggak bakal takut bingung mau ngecas gimana Karena sudah ada USB fast charging Ada juga wireless fast charging Nah kelebihannya wireless fast charging di Auto Project ini Selain ada wirelessnya Yang sudah fast charging Tapi juga dungkapi dengan dua slot USB A dan juga USB C Jadi kalau misalnya wireless chargingnya lagi dipakai Kalian tetap masih bisa ngecas pake kabel Karena ada dua slot tersebut Nah itu dia sahabat-sahabat grebek Auto Project Garage hari ini Dan ada 20 pemasangan aksesoris di Toyota Race Yang tadi udah kita spill hari ini Dan buat sahabat-sahabat yang mau datang ke Auto Project Garage Maksudnya datang kok Rukus Buster Blok I8 Cengkareng, Jakarta Barat Ataupun kalau misalnya kalian mau datang Tenang aja Karena kita juga punya layanan Auto Project Tau beret Nanti mekanik kita akan lanjut ke tempat kalian Pasangin semua aksesoris dari Auto Project Dan juga jangan lupa nih Cek e-commerce kita di Tokopedia Di Shopee Dan juga di Blibli Dan juga jangan lupa follow Instagram Bisa tepat kita At Auto Project Dan juga jangan lupa subscribe to channelnya Auto Project Segitu aja video kali ini Semoga video ini bisa membantu kalian Dalam ide modifikasi mobil kalian And see you in the next video Auto Project Bikin mobil Auto Keren Bye Sub indo by broth3rmax